Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya NIM 7101 419340 Rombol KKTBS 2019 Disini saya akan menjelaskan Tentang model pembelajaran Make and match Sebelum masuk ke pembahasan Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran menurut Joyce dan Noel Dalam UDA Berpendapat bahwa model pembelajaran Sebagai rencana atau pola yang dapat Menurut bulung Mendesain materi-materi Instruksional dan memandu proses pengajaran Di ruang kelas atau di setting yang berbeda Model pembelajaran dapat dijadikan Pola pilihan Artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien Untuk mencapai tujuan pendidikannya Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan Termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas Maksud dari model pembelajaran yang akan mencapai tujuan-tujuan Keempat Pada model ini, siswa diminta mencari pasangan dari kartu Menurut Tarmizi dalam Novia Menyatakan bahwa model pembelajaran make a match Artinya siswa mencari pasangan Setiap siswa mendapat sebuah kartu Siswa disuruh mencari pasangan kartu Yang merupakan jawaban atau soal Selanjutnya Adapun langkah-langkah pelaksanaan Menurut Tarmizi dalam Novia Adalah sebagian berikut Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu Yang mencari pasangan Yang kedua, setiap siswa mendapat satu kartu Dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang diperlukan Ketiga, siswa mencari pasangan Yang punya kartu yang mencari pasangan Yang kelima, setelah satu babak Kartu dipotop lagi Agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya Demikian seterusnya Dan yang keenam adalah kesimpulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya, ada pun tahapan-tahapan Paksanaan model pembelajaran Dilakukan oleh guru dalam menerapkan model make a match Dalam proses belajar mengajar Ada pun tahap-tahap tersebut antara lain Yang pertama, tahap persiapan Guru membagi siswa menjadi tiga kelompok siswa Kelompok pertama merupakan kelompok membawa kartu-kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan Kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu-kartu berisi jawaban Dan kelompok ketiga berfungsi sebagai kelompok penilai Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut Sehingga berbentuk huruf U Upayakan kelompok pertama berhadapan dengan kelompok kedua Yang kedua, tahap penyampaian Jika masing-masing kelompok telah berada di posisi yang telah dibentukkan Maka guru membunyikan fluid sebagai tanda Agar kelompok pertama dan kedua bergerak mencari pasangannya Masing-masing sesuai pertanyaan atau jawaban yang terdapat di kartunya Berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi Diskusi dilakukan oleh siswa yang membawa kartu yang berisi jawaban Yang ketiga, penampilan hasil Pasangan yang telah terbentuk Wajib menunjukkan pertanyaan dan jawaban kepada kelompok penilai Kelompok penilai kemudian membaca apakah pasangan, pertanyaan, dan jawaban itu cocok Setelah penilaian selesai, dilakukan Aturlah sedemikian rupa kelompok pertama dan kelompok kedua bersatu Kemudian memposisikan dirinya sebut menjadi kelompok penilai Sementara kelompok penilai pada sesi pertama dibagi menjadi dua kelompok Sebagai anggota Sebagian anggota memegang lembar pertanyaan Dan sebagian lagi memegang lembar jawaban Kemudian posisikan mereka seperti guru-guru Guru kembali membunyikan puluhnya Kemudian pemegang kartu, pertanyaan, dan jawaban bergerak mencari pasangan Maka setiap pasangan menunjukkan hasil kerja kepada penilai Kemudian model make a match Dalam penggunaannya tentu memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan oleh guru sebelum menggunakan model ini Berdasarkan santoswa dalam dunia, kelebihan model make a match adalah seperti berikut Pertama, mampu menciptakan sosokan antif yang menyenangkan Yang keempat, materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik ke perhatian siswa Yang ketiga, mampu meningkatkan hasil belajar juga mencapai laran di sebuah tuntutan terbelajar Yang keempat, suasana ketungguh kekepiraan akan menunggu dalam proses pembelajaran Yang kelima, kerjasama antarsiswa terbunjuk dengan dinamis Yang keenam, munculnya dinamika guam song royong yang merata di seluruh siswa Selanjutnya, berdasarkan santoswa dalam dunia, kelemahan-kelemahan model make a match adalah sebagai berikut Yang pertama, diperlukan bimbingan dari guru untuk memulakan penggiatan Yang kedua, waktu yang tersedia perlu dibatasi Jangan sampai siswa terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran Yang ketiga, guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai Yang keempat, pada kelas yang berlaku mulia terbaik Jika kurang tidak tanah, maka akan menimbulkan keributan Yang kelima, dalam mengembangkan dan melaksanakan amat yang tersebut Guru selalu memberikan pembimbingan dan pengarahan dalam berbagai kesempatan Agar tidak menjadi keributan di dalam kelas Memotivasi siswa menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa Terhadap berseriusan dalam proses belajar-mengajar Sekian, terima kasih atas demikian penjelasan tentang Pembelajaran metemen Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada Sangat kata, mohon maafkan Apabila itu ada ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh